Oke, what's up guys? Ya, jadi barusan tadi pertandingan Indonesia U19 final AFF Dan akhirnya kita bisa menang dengan kemenangan tipis 1-0 Salah-satunya gol di pertandingan kali ini dan kita mulai dari line up-nya dulu Line up-nya 3-4-3, Coach Indah Safri, Algifari sebagai goalkeeper Terus juga Buffon, Kardec, dan juga Iqbal sebagai center bike Terus juga Mufli Hidayat, dan juga Donitri Wingback-nya Welder Jardim, dan Muhafiatur, pemain tengah Di depan ada Arlansah, Rizky Afrizal, dan Jens Ravan Nah, kita berhasil di awal babak pertama Itu memang terlihat kita agak sedikit menekan Dan Thailand mencoba untuk Nge-press dalam, tapi gak berhasil Jadi mereka lebih ke high defense Kita memang Di babak pertama itu Thailand dan kita bermain cukup berimbang lah Kalau gue liat Terbukti dari position di babak pertama itu 51 banding 49 Dan serangan-serangan juga Kita cukup Berbalasan serangan lah dengan Thailand Memang terlihat kita lebih Mendominasi ya Setelah kita bisa mencetak goal Itu Di menit ke-18 Goal dari corner Jens Ravan Nah, itu dari menit ke-10 Ke atas Sampai ke menit ke-15 Itu Thailand mendominasi Tapi setelahnya Setelah kita mencetak goal Itu mulai Kita bermain lebih nyaman lah Sebelumnya memang agak sedikit-sedikit grogi juga Permainan kita Tapi Setelah kita mencetak goal Gue pengennya Kita lebih Pengen ngincar goal lagi Tapi ternyata Thailand lebih mendominasi permainan Dan kita lebih Defense Setelah kita Mencetak goal itu Terutama di 20 menit Sampai menit ke-30an lah Nah Thailand mendominasi permainan Mereka dua kali dapat Peluang besar Itu dua-duanya kena tiang Dan Unlucky banget buat Thailand Kurang beruntung Dari segi serangan With up mereka Cukup Cukup rapi lah Kalau gue liat Dan kita Ketika sudah mencetak goal Kita lebih low defense gitu Jadi mereka lebih nyaman Untuk menguasai bola Melarikan bola Dari tengah Sayangnya memang Mereka gagal Untuk cetak goal Terbukti dari Dua kali kena tiang Satu Open play Yang kena tiang Terus juga Free cake Yang kena tiang ya Nah Dengan kemenangan ini Kita jadi juara Di IFF Untuk kedua IFF Close 19 Untuk Keberapa kali gue lupa Tapi yang jelas ini adalah Trophy kedua Indah Safri Dan Kita bermain di kandang sendiri Which is menguntungkan kita Dimana para pemain Dengan ditonton 30 ribu Sporter Dan jarang banget Ada Pertandingan kelompok umur Walaupun final Sampai Sepenuh ini Tiket sampai Song out Animo Antusias Fans Sepak bola Kita Apalagi untuk Timnas Yaitu ada fans Berbagai macam klub Tapi ketika Timnas Kita satu suara Untuk pendukung Timnas kita Apapun itu Kelompok umurnya Dan gue rasa Memang di pertandingan final Kita sulit juga Untuk bermain atraktif Karena memang kita lebih Mengejar kemenangan gitu Terbukti ketika Di babak kedua Itu Thailand lebih unggul Position 65 bandit 35 Kita pure Bener-bener Bertahan Dan gue rasa Pertahanan kita Cukup solid Sama seperti melawan Malaysia Pertahanan kita cukup solid juga Apalagi 3 center back Terus juga Donny Tris Sebagai wing back Itu Dia cukup bagus ya Dia bolak-balik Maju mundur Tapi stamina nya masih konsisten Bermain 90 menit Dan dia Sering kali dengan Posturnya agak sedikit Lebih tinggi Itu memenangkan Duel-duel Bola atas gitu Dan Dengan Dengan Hadirnya Donny Tris ini juga Ini membuat Variasi serangan kita Dari sayap itu Lebih Cukup dominan lah Nah Memang kita bisa dibilang Golnya keberuntungan Kalau gue bilang keberuntungan Memang Agak sedikit beruntung Tapi kembali lagi Ini lelak Karena Kita pertama Kita diunggulkan Bermain di kandang Terus juga kita efektif Berhasil cetak gol Di menit ke-18 Yang dimana Kalaupun saat itu Dan Thailand Tidak bisa menyambahkan Kedudukan Sampai babak pertama Ataupun babak kedua juga Jadi ini agak sedikit Membuat mereka Prustasi Memang Mereka solid Pengen banget Untuk menyerang Membuat gol Tapi sayangnya Mereka susah juga Untuk membobol kita Dan serangan-serangan mereka Enggak terlalu berbahaya Banget juga Tapi memang Mereka melakukan Banyak personal fall Kalau gue liat Nah dari Sisi permainan Apa ya Yang gue notice Adalah Ketika Jen Sraven Mungkin mengalami Sedikit cedera Atau kecapean Digantikan dengan Arkan Kaka Nah dimana Kaka ini Kalau Kalian nonton Di TV ya Komentator Bilang bahwa Ayo lari Kaka Ayo lari Kaka Gitu Terus Jadi memang gue liat kayak Semua pemain Yang bermain Maupun starting Maupun pengganti Itu juga Bermain seperti Bener-bener Pengen menang gitu Tapi Kecuali Si Kaka ini Gue liat mungkin Dia mentalnya agak sedikit Ngedrop Dan Juga Apa ya Istilahnya dia kayak Kayak agak sedikit malas Terus juga Kita memang Sudah unggul 1-0 Dan strategi Indra Safri Mungkin lebih bertahan Dan mengincar counter Tapi counter di depan Raven udah diganti Menggantikan arahan Kaka Dan dimana gue liat Kaka ini Kurang efektif Untuk melakukan counter Mungkin karena Faktor mental juga Dia grogi kan Karena memang dia Posisi striker Dan dia cuman Cetak satu gol Di turnamen ini Dan Produktivitasnya Agak kurang lah Jadi dia agak sedikit lemot Terus juga Beberapa kali Decision makingnya salah Yang dia coba melewati Malah Akhirnya kerebut Dan juga Dia coba crossing pun Juga Yang mana yang jarang banget Dilakukan oleh Kaka Untuk crossing Ya Ini agak Dia Kalau yang lain gue liat Mereka punya fighting spirit Walaupun mungkin ada Human error Dalam beberapa Permainan Ketutama di bola-bola tengah Tapi ya Salah passing juga Kontrol yang jelek Tapi Mereka Tim kita menunjukkan bahwa Kita punya fighting spirit Terutama juga Para-para pemain Ganti seperti Tony Itu juga Walaupun mungkin Dia bekerja keras lah Dalam segi permainan Tapi untuk Kaka Agak ngedrop ya Gue bilang Mungkin karena dia agak sedikit ngedrop Tapi but it's okay Yang gue notice adalah Raven disini Bisa cetak 4 gol Di turnamen ini Walaupun dia bukan top score Tapi Salah kalah 1 gol ya Dari pemain Australia Tapi Gue liat Dia tipikal agak sedikit Real striker Walaupun mungkin Dribblingnya Masih agak kurang Tapi dia punya speed Dengan posturnya juga cukup oke Dia bisa menang bola atas Terutama untuk kelompok umur 19 Kalau untuk striker timnas Masih belum sih Kalau gue liat Memang karena dia masih muda banget Perlu dipoles lagi Tapi Yang ada dari Anak ini adalah Goal instinctnya Jadi ketika dia Di depan kotak penanti itu Dia punya goal instinct Dan beberapa kali Itu Hal yang diperlukan untuk Seorang striker Good job timnas Good job coach Indra Safri Kita berhasil juara lagi AFF Dua kali piala bersama Indra Safri Untuk kelompok umur Dan semoga Prestasi ini Membuktikan bahwa Grassroot kita Atau pemindahan pemain-pemain muda kita Cukup berkembang lah Untuk bersaing di ASEAN Kita gak bicara Asia Tapi ini membuktikan bahwa Kita bisa Kita ada di level topnya ASEAN Kalau gue bilang Dan ini juga kita beruntung Karena kita menghadapi Thailand Bukan Australia Karena Thailand menang sama Australia Tapi gue rasa Australia juga kesusahan Ketika bermain di kandang kita Dengan supporter yang begitu banyak sekali Animo yang sangat kuat sekali Dan fighting spirit Para pemain-pemain ini Terbukti Thailand ngedrop banget Sempat frustasi Untuk bisa Menang Melawan Untuk mencetak gol pun Mereka sangat susah sekali Dan Ini membuktikan bahwa Fighting spirit Kerja sama tim Membuat kita bisa Menang Walaupun kemarin Di turnamen sebelumnya Kita di bantai-bantai Yang turnamen Persahabatan itu ya Gue lupa namanya Tapi Overall Ini cukup prestasi Yang cukup oke sih Dan Keren banget Walaupun Gue nonton Sempat agak deg-degan Karena Berkali-kali Kita dapat serangan Apalagi karena memang Kita lebih unggul Kita lebih bertahan Jadi itu agak sedikit Buat deg-degan Tapi Overall Kita memang Pantas menang Di kandang sendiri Dan good job Coach Indra Safri Semua pemain Terus berkembang Lagi Semoga bisa Dapatkan prestasi-prestasi Yang lebih banyak lagi Dan Semangat Agar mudah See you di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya